Ibu bapak KTAA, saudara-saudara, mudah kakak dia, mudi-mudi dengan adanya Sitalani, sering-sering berkumpul, sama deda resti juga, kelaaan juga sama semuanya, ya semoga berkenan. Tasik Malaya gempar seketika, saat Lesti Kejora hadir memeriahkan acara Ali Syakib Cup hari ini. Lesti Kejora yang diketahui hadir sendiri ke lokasi acara tanpa ditemani oleh suaminya Rizky Bilar dan Cimery, tetap tampil bersemangat dengan mempesona. Warga masyarakat membludak saat tahu Lesti Kejora telah bernyanyi sambil memandu acara yang meriah itu. Ketidakhadiran dari Rizky Bilar tersebut diketahui dari manajernya, yang menyatakan Rizky Bilar jatuh sakit. Lantas, bagaimana kabar terbaru hari ini? Berikut ulasannya dalam Vternik News Update kali ini. Dengan busana serba hitam, pedang dud cantik asal Cianjur Lesti Kejora hadir memeriahkan acara Ali Syakib Cup yang diadakan di Tasik Malaya hari ini. Terpantau di lapangan hari ini, Lesti Kejora yang datang dengan manajernya Rizky Fitria tidak nampak didampingi oleh Rizky Bilar suaminya. Hal ini dikonfirmasi secara langsung dari manajer barunya Francisca Meri, yang menyatakan bahwasannya Rizky Bilar dalam kondisi sakit pasca balik dari Thailand kemarin. Dengan demikian, Rizky Bilar sendiri memilih istirahat di rumahnya. Walaupun Rizky Bilar tidak hadir, namun tidak menyerutkan langkah dari Lesti Kejora untuk hadir dalam acara yang diadakan di Tasik Malaya itu. Suara dari Lesti Kejora bernyanyi tetap menjadi magnet tersendiri bagi para penggemarnya yang berada di Tasik Malaya hari ini. Setelah mengisi beberapa tembang lagu yang sangat luar biasa, antusiasme dari warga masyarakat dalam menyaksikan Lesti Kejora secara langsung, menjadi incaran semua penggemar yang ada di mana saja hari ini. Dikarenakan sangat jarang sekali mereka berjumpa dengan idola mereka Lesti Kejora dan bertatapan langsung hari ini di Tasik Malaya. Pelantun lagu Egois itu meninggalkan aktivitasnya di ibu kota untuk menghadiri acara yang digelar oleh sahabat dekatnya Ali Syakib. Penelusuran kami dari sejumlah kanal Youtube hari ini, Lesti Kejora tampil di panggung hiburan yang akan digelar dengan suasana khas pedesaan. Selain nyinden dan nyanyi sendiri, Lesti Kejora tampak bersemangat dan tetap rendah hati meski ditonton banyak warga sekitar. Penonton yang antusias sekali dalam menanti kehadiran dari sang idola mereka hari ini di Tasik Malaya dapat dipastikan akan pecah dan meriah. Sebagai pedang dud yang paling fenomenal dan terkenal hingga hari ini di Indonesia, sudah dapat dipastikan. Jika dia mendukung salah satu calon dari salah satu partai, akan menang dalam ajang kontestasi itu ungkap salah satu fans Les Lent Lover yang ditemui di pangkalan lapangan Tasik Malaya hari ini. Dalam dukungan kepada sosok sahabat dekatnya Ali Syakib, yang disebut-sebut bakal maju bersama Rizky Bilar dalam kontestasi pemilihan umum 2024 ini. Karena didukung langsung oleh Rizky Bilar, sahabat dekatnya. Menurut Rizky Bilar, kepindahan dari sahabat dekatnya itu dari partai Nasdem ke PDIP didasari oleh keyakinannya sendiri. Ia mengaku memiliki kesamaan visi dan misi di partai berlambang banteng itu. Makanya, Ali pilih PDIP, kata dia di kota Tasik Malaya pada Jumat 28 Juli 2023 kemarin. Les Tike Jorah sendiri memiliki keinginan tersendiri yang sudah lama dipendamnya. Hal itu didasarkan dari keinginan langsung dari Les Tike Jorah. Lantaran Les Tike Jorah kan hadir dalam acara yang diadakan oleh Ali Syakib ini. Makanya, hari ini nampak membludak dengan Les La Lover Tasik Malaya yang ramai-ramai menghadiri acara itu. Menurut Rizky Bilar, sahabat dekatnya itu harus didukung penuh karena terkenal sebagai pria yang baik dan soleh. Sayang keluarga, tidak pernah mengecewakan istri dan keluarganya sampai hari ini. Ia sendiri mengaku sudah tak asing lagi dengan daerah pemilihannya itu. Karena sebelum terjun ke dunia politik, Ali mengklaim telah sering berkunjung ke Tasik Malaya. Pasalnya, keluarga besar mertuanya berasal dari kecamatan Teraju Kabupaten Tasik Malaya. Karena itu, ia mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meraih suara di Dapil Jabar 10. Tentu strategi itu akan disesuaikan nanti masing-masing di daerahnya. Salah satunya mendapatkan dukungan penuh dari penggemar Leslar Lover, Lesti Lover yang berada di Tasik Malaya hari ini. Apalagi dengan sekelas Leslar Entertainment, kata Ali Sakib, bisa juga diajak bekerja sama dalam rangka memajukan para atlet Indonesia yang telah dikesampingkan saat ini. Sementara di dunia hiburan, Ali mengaku akan memperjuangkan regulasi jam kerja. Saat ini, artis cari uang untuk berobat karena jam kerja di luar nalar. Saya ingin buat regulasi agar PH atau production host harus punya aturan jam kerja, kata dia. Dengan dukungan penuh dari Leslar ini, membuat ragam komentar dari Leslar Lover hari ini. Masya Allah, Tabarakallah, padahal ini Ali Sakib mau kampanye seperti mau konser Leslar aja ya, seru banget. Jadi kepengen ke Tasik juga hari ini semangat melihat Leslar di Tasik Malaya. Masya Allah, kerani Leslar Lover Tasik Malaya, mau ketemu idola mereka, semoga lancar acaranya, amin Allahumma, amin. Penyanyi dangdut Lesti Kejora hari ini akan menghabiskan waktu mereka dengan Rizky Bilar dan BBL di Tasik Malaya, Jawa Barat. Semoga kegiatan dari pasangan idola muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini di Tasik Malaya hari ini akan diberi kelancaran oleh Tuhan, Sang Maha Pencipta. Itulah doa dari ragam komentar yang dicuitkan di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbala Alamin. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya. Salam, terima kasih. Selamat menikmati.